Intro Hi friends, welcome back to my channel Kali ini intronya aku Blue makeup sama sekali Cuman pake alis doang, ini alisnya Anastasia Beverly Hills, yang dark brown Nah, aku mau bikin First impression Dan tutorial Fenty Beauty By Rihanna, di dalam box Sephora Ini, itu ada produk-produk yang aku punya Which is yang pertama Ini ada foundation Boxnya kayak gini Terus aku punya kilawat, ini highlighternya Dan yang terakhir Ini ada glossnya Oke Jadi, harganya berapa? Kalo beli langsung di Sephora Itu foundationnya itu 50 dolar Singapur Highlightnya sama 50 dolar Singapur Dan Lip glossnya 31 dolar Singapur Jadi gimana ceritanya aku bisa dapetin produk ini Aku itu titip sama my boyfriend Jadi dia video call aku gitu Terus dia langsung bilang Ini kamu ngomong aja sama mbaknya Kamu produk apa Lalu aku video call sama mbak-mbak di Sephora Dan aku tunjukin kan Skin tone aku seperti ini Terus Disana foundationnya cuman ada Warna 110 130 Terus langsung loncat ke 220 Dan warna lain yang lebih gelap Terus kalo 220 Mbaknya bilang Itu bakal kegelapan Buat aku Jadi kan aku bilang sama mbaknya I heard this color is oxidized Terus dia langsung bilang It's definitely oxidizing Aku langsung kayak Oke Oke Rihanna Tapi kita lihat katanya Walaupun oxidize Atau dia bilang It's changing ya The color is changing Changing Menua gitu Sama dengan oxidize Dan kita berdoa saja Semoga warna ini itu Cocok buat kulit aku Bismillahirrahmanirrahim Untuk membuktikan apakah oxidize atau enggak Kita coba di swatch di tangan Masih baru Belum keluar Belum aku coba sama sekali Pertama kali Dia putih banget ya Warna muka aku sih Lebih putih ya Dari warna tangan aku Ini pertama kali di Swatch seperti ini Katanya sih kayak 15 menit 15 menit atau 10 menit kemudian Dia agak menua gitu So Let's see Oh my god Ini kayak baru 1 menit Dan udah menua Kalian lihat ya Ini Aku akan tuangin yang baru Di sebelahnya Terus aku blend Kalian bisa lihat bedanya Yang ini sama yang ini Ini oxidize banget Untung aku beli warna Kalo gak Pasti bakal Ketuaan di muka aku Sebenernya kalo ini terlalu putih pun Gak apa-apa Aku bisa cream contour Dan aku akan pake bedak yang warnanya lebih tua Pertama-tama aku akan pake Primer dari Rima London Udah pake primer Kayaknya aku mau cipit rambut aku deh Gini aja ya Biar gak gengges Aku mau cobain foundationnya Aku akan berdoa semoga gak putih You know what guys Gila Warnanya bener-bener Tadi waktu aku tuangin Putih banget Terus tiba-tiba sekarang Udah sewarna sama kulit tangan aku gitu loh Berarti ini cocok Warnanya sama aku Di pipi sebelah kanan Aku pengen cobain pake brush Nanti di sebelah kiri Pengen pake sponge Biar kita tau Bedanya Apa Ini tadi aku pake satu pump Tapi kayaknya kurang banget Karena dia cair Dan dia medium Coverage-nya Bukan yang langsung full coverage Mungkin bisa di build Jadi full Tapi kita coba dulu Untuk bagian yang pake brush Aku suka banget Amor finishingnya Dia kayak Lightweight Tapi coverage-nya juga lumayan Walaupun gak se-full coverage Shu Uemura Petal Skin Atau Cat Fondie gitu-gitu Tapi Hasilnya tuh kayak Cantik Di kulit kalian tuh kayak Natural dan gak too much gitu Oke aku akan coba Di sebelahnya pake sponge Ini tuh sponge-nya Rosa Rosy Kalian bisa beli di Tami-nya Gitu-gitu Aku lagi suka banget Pake sponge ini Ke diri aku Ataupun ke klien Jadi pake sponge-nya Kering aja Gak usah dibasain Terus sponge ini juga reusable Kalian bisa pake Dicuci Pake lagi Gitu deh Foundation ini tuh Cepet banget nge-setnya Jadi kalian gak bisa Totol-totolin ke pipi Terus totolin ke jidat Kalian harus kerjain per part Kalo mau jidat Jidat duluan Terus di-blend Pipi Pipi bagian atas Blend Pipi bagian bawah Blend Karena Begitu aku ngerjain yang sini Yang sini tuh udah kering Dan nge-set Ini aja tuh udah kayak Pake bedak Dan aku gak pernah ngalamin ini Selama ini Setiap aku pake foundation Itu pasti hasilnya Kalo dipegang tuh Masih kayak Ada basah-basah Sedikit Atau diginiin Itu Ada ini sama sekali Kayak Dipegang itu gak Transfer Tapi aku bakal tetep Set pake powder Jadi Aku sekarang mau kerjain Mukanya dulu And then I'll be back I'll be back I'll be back Produk berikutnya Yang akan kita coba Adalah Kilowatt Punya aku yang Mean Money Hustle Baby Oke Aku udah gak sabar banget Mau cobain ini Dan ini tuh Belum aku cuil Belum aku sentuh Sama sekali Demi Video ini Oh my god Aku penasaran banget Look at this How pretty Aku pengen Cobain yang gold-gold ini Karena yang sebelah sini tuh Kayak subtle banget Kayak Soft Dan aku bukan Yang suka Highlight yang soft Aku suka highlight yang Perang banget Yang dari kejauhan aja Udah keliatan gitu Highlight sebelah sini Oke jadi aku akan swatch Dua warna itu Bisa diliatkan Sebelah sini Itu yang Mean Money Dan ini yang Hustle Baby So Let's try Sekali oles Langsung Oh my god Oke Biar kalian gak penasaran Sebelah sini Aku akan coba Pake yang Warna yang ini Sebenernya cantik Cantik juga loh Jadi yang warna ini tuh Dia kayak lebih Alus dan soft Jadi dia Kesannya satin Kalo kalian liat aku In real life Itu aku glow Yang sehat Dan cantik banget Kayak Mutiara Kayak satin gitu Tapi kalo yang sini Come on Jadi sebelah sini Akan aku tiban Sama yang Hustle Baby Oh my god Aku rasanya pengen pake Di seluruh muka aku Kalo perlu ke badan dadan Sebelah sini gitu I'm so happy Buat matanya Aku pengen bikin look yang simple aja Pake warna ini Cuman satu warna aja Karena aku nanti pengen tumpuk Pake Highlightnya Aku udah pake eyeliner Mascara dan bulu mata Ini bulu matanya Dari Mini Soft Bentuknya kayak gini Sekarang kita akan cobain Gloss Balm Aku akan cobain glossnya dulu Tanpa apapun Terus aku akan coba Lip liner dulu Baru glossnya Jadi kita sekarang cobain dulu ya I'm so excited Jadi ini glossnya Tanpa lipstick apapun Kayak gini Oh my god Aku suka banget Tapi Karena aku suka Overline Bibir aku Jadi aku pengen pake Lip liner dulu Baru aku pake glossnya So this is the final look Jadi produk pertama yang aku rekomen Buat kalian itu adalah highlightnya Karena bagus banget Highlight ini itu Warnanya bisa masuk ke kulit yang Putih Ataupun yang agak Medium Jadi misalkan kalian lebih cokelat dari aku Kalian masih bisa pake Karena warna yang ini Warna goldnya yang ini Itu yang aku pake sekarang Itu kayaknya bisa masuk ke Lebih banyak skin tone Hmm Bagus banget Terus color foundationnya Worth it gak? Menurut aku worth it Foundationnya bagus Hasilnya itu kayak kulit Jadi kayak kalian Kulit kalian asli Tapi cantik Bagus gitu Cuman Kalo kulit kalian kering Aku gak tau Kalian akan cocok Atau enggak Karena aku yang sangat-sangat Oily aja Pake ini Itu matte parah Super duper matte Dan agak kering Jadi foundation ini Teksturnya agak kering Mungkin kalian yang punya kulit kering Bisa campur Sama oil-oil Kayak Farsali Atau MAC Prep and Prime Yang oil Atau city color oil Atau Pokoknya jenis oil Yang bisa bikin Foundation ini tuh Gak begitu kering Terus kalo lip glossnya Aku rekomen atau enggak Aku rekomen Worth it gak? Worth it Karena ini tuh gede Isinya banyak Dan bagus banget Bagus banget Lip glossnya Aku suka Jadi Untuk look kali ini Menurut aku Ini tuh wearable banget Bisa kalian pake sehari-hari Aku juga akan Pergi-pergi ke mall sih Dengan look kayak ini Ini tuh jadi kayak My go-to Glam Go-to Everywhere Pake look ini Oke guys Thank you so much For watching And see you in my next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Bye-bye 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 Terima kasih.